Bungi yang tiada rembang, seumpama ambang Biar dicemar manusia, yang jahil ketawa Bungi yang tiada rembang, sempurna Ini failing Lepas tu, excavation of palm base, atau kita panggil dibolling Di mana ini sangat penting, especially kalau kawasan tu ada ganoderma disease So kita buat dibolling ni untuk eradicate breeding site for ganoderma And then kita buat shredded of palm trunk Kita shred palm trunk ni Sudut dia lebih kurang 45 hingga 60 darjah Ketebalan lebih kurang 5 hingga 10 cm Yang ini pula adalah kita punya staking pattern lah Di mana kita nak letak subsidiary drain And then kita punya shredded material So kalau kita nampak di sini ada 2 perbezaan Di mana di sini kita selangkan dengan 4 palm rose Lepas tu kita letak subsidiary drain And then di sini 4 Bezanya yang dekat bawah ni kita selangkan sebanyak 8 Jadi 1, 2, 3, 4 drain Dan 1, 2, 3, 4 Lepas tu kita buat drain Kalau yang bawah ni ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drain And then proses yang sama lah Keterusnya Ini macam rupanya Sub subsidiary drain tu Okay Ini palm to cambering Ini untuk lining Untuk kita planting nanti Holding and planting Okay ini Kita buat holding lah Guna jentera And then kita angkut lah sikling tu Bila dah semua dah siap Sikling pun dah agak tadi Kita bawa ke pil Then kita tanam Okay ini macam mana Bila kita dah Habis semua complete Nelah rupa Kita punya replant area Dah ada siap dah semua CCT semua And then Pokok pun dah tanam semua Okay eh And then seterusnya Untuk establishment of LCC This topic will be covered by Cik Syarif Lepas ni eh Okay Kelebihan zero burning technique ni Di mana kita dapat Nekalkan Keseluruhan Biological tu Sebab kita Guna balik kan Palm trunk semua tu So Yang kita dapat Menambahkan organic matter Pada soil tu Sebab kita tahu lah Palm trunk tu juga ada Nutrien tertentu Jadi bila kita kembalikan balik Pada tanah Dia tak Hilang lah So pada masa yang sama Kita boleh Improve dia punya Fertility of the soil Okay yang ni dia punya Fakta lah About 88.9 times per hektare Of total dry weight Of trunk and front Is replenished Into the soil At the time of replanting And then Pada masa sama Bila kita Buat zero burning planting ni Kita dapat Mengatasi masalah Soal degradation lah Di mana Especially ya Kalau Kawasan tu kita dah tanam 2 hingga 3 generasi Bayangkan Kalau kita tanam 1 pokok kelapa sawit tu Kita ambil masa Untuk the next Replanting Lebih kurang 25 tahun Bayangkan Berapa banyak Nutrien dalam soil tu Dah berkurangan So bila kita buat Teknik ni Kita kembalikan semula lah Kita menambahkan balik Nutrien pada tanah And then juga Especially untuk Marginal soil What is marginal soil? Saya rasa dia orang bolehkan Tak angkat tangan Tak tanya ya Masa ni pun ya Okay Mungkin lepas Lepas saya Bila ni ya Okay boleh Boleh Okay And then Systematic placement Of shared up fine material Okay Especially kalau dekat Terrasa So bila kita buat teknik ni Kita boleh kurangkan Surface runoff So Dan juga Mengelakkan Soal erosion Okay Ini lagi Tambahan dia Kita boleh Improve Dia punya pH NACC And then Recycle large quantities Of nutrients Immobilize in the plant Tissue into the soil Dan juga Enable the nutrients To be released Slowly into the soil As the palm residue Decompose Okay Ini adalah satu Table yang menunjukkan Bila kita Guna balik Palm trunk ni Berapa banyak Nutrien yang kita boleh Dapat daripada Palm trunk tu sendiri Okay Contohnya macam Nitrogen So bila kita Total upkan dia Lebih kurang 339.4 kg Per hektar Dan jumlah ini Bersamaan dengan Urea sebanyak 737.9 kg Dekat tu ni Kita dah dapat G-must Mungkin you all Tak nampak lagi lah Berapa Mungkin boleh convertkan Fadi RM So you all boleh nampak Oh Banyak ni Kita boleh G-must In terms of money lah Okay So kita juga dengan P, K dan juga MG Okay Sampai sini saya punya topik Untuk zero money teknik So saya pass pada Encik Syarif Marginus Sol Marginus Sol Okay Marginus Sol Dia Macam Apa Dia kurang Tak berapa subuh sangat lah Marginus Sol ni So bila kita letak Park residu ni Kita menambahkan Nutrien pada Sol itu sendiri lah Selain daripada Kita letak baja Okay The quality Of the Residu of the Auto is Too much Maybe it's Too much for it Too much Maksud you Dia Sebanyak 88 Ton per hektar Sesuatu ni Mana Belakang Okay Macam mana You uruskan You hanya hancurkan Saja Dan letakkan Dekat Atas tanah Saja You tak akan Move Di Wilep Di Wilep Dia pergi Mana-mana Hanya You Shrip Darah sana Saja Kita letak Dia dekat CCT CCT Tak Tak Akan Menyebabkan Penyakit Atau Piter Pembiakan Piter Oh Yang itu Kita letak One layer One layer May 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 add A bit To Reply Your Question Letak Plump Plump After we fell We cheap And then we push Into the CCT So As you See just now CCT Is a kind of Drain So So Once We push This Terminator Into The CCT The thing Will be Something Like Drown By water Over time So There won't Be A problem Because The water I mean The water Threat Into The CCT But Let's Say If the Ciptang Are going To be Placed On top Of The soil So That's Why We Establish LCC To Impeat This Resource Beetle Punya I mean Generation It's Either The team Being pushed Into CCT Later on Water Will Go Into CCT So Beetle Cannot I mean Cannot Cannot Beating Or By planting LCC So LCC Will Cover Whatever So So This Beetle Won't Have Chance To Regenerate Because Physiologically This Beetle Is Something Like I mean They Move Like Aeroplane So That's Why Once We Covered One That Covered By LCC This RB Won't Have Any Lane To Move Talking About How They Move Around RB It's Not Like Helicopter They Can Manage To Keep Them Reduce Yeah Yeah Because Basically Once As This Is Basically Basically RB Can't Move Around Because They Don't Have Lane To Fly To Move Around To Take Off To Take Off They Are Not Something Like Bird Which Can Fly Directly There Something Like Aeroplane Which Require A Lane To Fly Okay Thank You Then RB Boleh Boleh Attack Kita Pastikan Less than 4 Inci Sebab Dia Senang Untuk Reput Jadi Bila Kita Letak Dalam CCT Bila Kena Air Dia Cepat Reput Dia Mengelakkan Serangan RB So Semua Dia Chipping Size Less than 4 Inci Dan Perlu Dia Letakkan CCT Dalam Lubang CCT Seberapa Segera Yang Boleh CCT Dia Akan Mengalir Semuk Pergi Sungai Drain Dia Mengeliling Saja Lep CCT Closed Ended So It Closed Ended CCT Closed Ended Closed Ended Closed Ended There Is Not That Orin Drain 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 CCT Drain 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 K transaction Drain I Drain 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 n形 Biasanya sesuatu akan dilakukan oleh TPM. Saya tidak dapat, saya tidak pasti. Atau ada yang berkontas atau tidak. Anda boleh berkontas.